Bunga literasi, sebuah inovasi untuk meningkatkan minat dan budaya membaca di lingkungan Poltekes Kemenkes Banten. Sumber daya manusia yang unggul beriringan dengan tingginya indek literasi masyarakat. Tingginya indek literasi masyarakat dipengaruhi oleh minat dan budaya baca masyarakat. Semakin sering seseorang membaca, semakin tinggi indek literasi yang dimilikinya. Namun, hasil penelitian UNESCO menyebutkan bahwa Indonesia menepati urutan kedua dari bawah peringkat literasi dunia. Jadi, dari seribu orang Indonesia, hanya ada satu orang yang rajin membaca. Rendahnya minat baca masyarakat di Indonesia bisa diakibatkan dari minimnya akses informasi atau bahan bacaan. Terlebih, di era digitalisasi saat ini, masyarakat dipermudah untuk mencari informasi melalui internet. Namun, banyak sekali informasi di internet yang tidak bisa dipercaya atau hoax. Karakteristik masyarakat saat ini juga ingin lebih instan. Artinya, untuk melakukan segala sesuatu, mereka mengandalkan teknologi, termasuk mencari sumber informasi yang kredibel. Untuk itu, dalam meningkatkan pelayanan perpustakaan, tim pengelola perpustakaan Poltekes Kemenkes Banten menciptakan inovasi bunga literasi sebagai akses bahan bacaan yang dapat digunakan oleh masyarakat di lingkungan Poltekes Kemenkes Banten. Bunga literasi akan lebih mendekatkan bahan bacaan kepada pengguna secara langsung. Mulai dari mahasiswa, tenaga pendidik atau dosen dapat membaca tanpa harus datang langsung ke perpustakaan melalui QR Code yang ada pada bunga literasi. Pindai QR Code yang ada pada bunga literasi menggunakan aplikasi Scanbar Code di Android ataupun Smartphone. Link yang ada pada QR Code akan membawa kamu berselancar menuju e-book ataupun jurnal elektronik sehingga kamu dapat membaca melalui Smartphone atau Android kamu. Bunga literasi dapat disimpan di ruang-ruang publik yang strategis seperti lobby dan ruang tunggu, kelas ataupun kantin. Ayo, pindai bunga literasi sekarang juga karena pustakaan bukan hanya mengelola perpustakaan tetapi membagikan ilmu pengetahuan. Terima kasih.